Seorang pria berinisial Alka 29 tahun membunuh keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakak kandungnya menggunakan pisau dapur. Insiden berdarah itu terjadi pada selasa 26 Oktober 2021 di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pembunuhan itu dipicu oleh masalah uang rokok. Alka marah karena tidak dibelikan rokok oleh adiknya, sehingga keduanya sempat cecok dan aksi penikaman terjadi. Saat itu Alka duduk di rumahnya di Kelurahan Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Kemudian meminta adiknya berinisial N.A. 22 tahun untuk membeli rokok. Namun saat itu sang adik tak kunjung kembali membawakan rokoknya. N.A. sebenarnya tak pergi membeli rokok lantaran pelaku, tak memberinya uang. Alka kemudian terlibat cecok dengan N.A. dan langsung menyerang. Beruntungnya, N.A. berhasil memberikan diri meski mengalami sejumlah luka. Kakak korban dan pelaku berinisial S kemudian datang untuk melerai, tetapi malah diserang hingga tewas. Dikutip dari Tribun Timur.com Kamis 28 Oktober 2021, orang tua mereka kemudian langsung bergegas untuk menolong S yang sudah bersimbah darah. Namun Alka malah menyerang ayah dan ibunya. Tiga korban langsung dibawa ke rumah sakit Banyorang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Aka ditangkap oleh warga dan pihak kepolisian. Terkait kejadian tersebut, lurah ereng-ereng Kaimudin mengatakan pelaku sudah lama diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Menurutnya, pelaku sudah mengalami gangguan jiwa selama 10 tahun. Sementara itu, Kasat Raskrim Polres Bantaeng, AKP Burhan menjelaskan pihaknya belum bisa memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Pihaknya baru akan melakukan pemeriksaan terhadap AKP untuk mengetahui kondisi pastinya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Hot Topic kali ini, terus saksikan Hot Topic untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!